Ya ada sih Kang, di musim-musim penghujan yang terus menerus hujan Nah itu untuk para peternak itu, kadang-kadang kebingungan untuk masalah market Kang Assalamualaikum Kang Ece Waalaikumsalam Kang Aneka Kemak kabar nak, damang Kang Alhamdulillah Ini udah beres, ini kasih pakan Udah beres Kang Entok-entoknya pada ini, ya pada santai-santai Iya Kang, apa ya Yang Aneka tuh, ini pertanyaan ini belum pernah ditanyakan sebelumnya Kang Terkait, ya suka duka di entok lah Kang Ada nggak momen-momen tertentu yang menurut Akang sih Apa ya, buat peternak entok itu agak sedih mungkin ya Kira-kira ada nggak? Ada Kang Ada Nah boleh nanti sambil inilah, sambil nunggu malam juga sambil ini Kang Aneka ambil gambar, nanti boleh tanya-tanya Kang Siap Kang, siap Oke, kita lanjut Sebelum ke tema kita Kang Ece Ini hari ini, ngasih pakannya Kasih pakan apa Kang? Hari ini pakan Kayambang sama Ajo lah Kang Kayambang sama Ajo lah Iya Duh Kang Aneka nggak sempat ini ya Apa, ngeliput pembuatannya Tapi, bagi para penonton yang baru menemukan channel ini Silahkan itu Banyak sekali Kang Aneka Ngeliput pembuatan pakan resep Kang Ece Itu di video atau liputan-liputan sebelumnya Itu tinggal ditonton aja Karena fokus kita di sini Hari ini Kang Aneka ingin menanyakan tentang market Kang Market Entok Akang peternak entok Berorientasinya di pembibitan ataupun jual DOE Seperti di bubuka di awal Kang Ada nggak Kang hal-hal Yang membuat ini kadang Apa ya, ngerasa sedih jadi peternak entok gitu Kang Momen-momen tertentu lah Ya itu balik lagi ke penjualan mungkin ya Tadi Akang bilang kan ada ya Nah itu bisa Kang ceritakan itu momen seperti apa sih Kang Yang membuat Akang itu ngerasa di peternak itu kadang agak sedih gitu Kang Maka Kang Ya ada sih Kang Di musim-musim penghujan yang terus menerus hujan Nah itu untuk para peternak itu Kadang-kadang kebingungan untuk masalah market Kang Oh berarti ketika musim penghujan Maksudnya musim penghujan ini seperti apa Kang? Ya musim hujan yang terus menerus Kang Dari pagi sampai malam Terus balik lagi ke pagi Hujannya nggak berhenti-berhenti lah Itu untuk apa Omset untuk penjualan DOE itu Dratis menurun Kang Musim penghujan ini itu berarti boleh dikatakan Rutinitas tahunan gitu Kang Iya Kang Rutinitas tahunan Ya Itu biasa terjadi di bulan-bulan berapa Kang? Kalau untuk di bulan-bulan sih Nggak bisa diprediksikan Kang Untuk tahun-tahun sekarang ini Karena apa itu? Kenapa? Ya musim pancar oba kali Kang Oh iya Roba-roba ya itunya Ya musimnya kadang sulit juga untuk ditebak ya Iya Kang Setiap tahun itu rutinitas Rutinitas Kang Kira-kira omset berapa Berapa persen turunnya? Ya itu Anjoloknya kalau dipresenin Hampir 70 persenan Kang 70 persen? Nah Kita lanjutkan Kondisi seperti ini itu Itu ngaruh ke pasar mana sih Kang DOE kah? Anakan Ataupun misalkan keindukan Sangkepan Gumaret Itu ngaruhnya kemana Kang? Ya itu ngaruhnya Dari Apa? Dari DOE sampai Gumaret Kang Untuk yang besar-besar sih Paling Ada sih Kang Oh berarti gak terlalu ngaruh Untuk yang gede-gede? Enggak Enggak terlalu ngaruh Kang Berarti yang paling ngaruh itu Yang paling terasa sekali nih Iya Di saat musim seperti Yang akan ceritakan tadi itu Berarti ngaruhnya di antara DOE sampai Gumaret Kang DOE sampai Gumaret Iya Nah Ketika menghadapi Apa? Periode seperti itu Musim seperti itu Yang akan ceritakan tadi Itu trik Akan Untuk mengantisipasinya Seperti apa? Ada gak Kang? Nah paling kalau untuk Musim penghujan itu Paling saya dibesarkan Kang Dibesarkan? Iya Berarti selama nunggu itu Nunggu apa? Selama musim hujan Reda Kang Oh berarti nunggu Nunggu cuaca membaik? Iya Nah menurut Kang Ketika di musim penghujan Yang terus-menerus Seperti yang akan ceritakan tadi Antara pagi ke pagi lagi Nyambung lagi ke pagi Marketnya turun Itu apa sih pengaruhnya sih Kang? Apa hujan ini berpengaruh besar Atau menurut Kang kumaha sih? Ya pasti berpengaruh Kang Aneka Itu kan Kadang-kadang Peternak untuk pembesaran juga kan Itu Apa Mungkin Agak-agak Sedikit males gitu Kang Karena Becek lah Apa Mudah terserang penyakit lah Kalau Untuk masalah Harga sih Normal-normal aja Kang Oh berarti Harga normal Sama permintaannya aja Yang ini Yang turun gitu Ya malahan kan Agen-agen yang Biasanya ngambil ke kanan saya juga kan Itu Sedikit Permintanya sedikit Kang Permintanya sedikit Iya Di tahun 2023 ini Kang Ini kita udah masuk ke bulan ketujuh Ataupun di bulan Juli Ini akan Selama bulan tujuh Ke bawah itu Dari bulan satu sampai bulan tujuh ini Udah mengalami belum? Untuk saat ini belum Kang Belum mengalami? Iya belum mengalami Mudah-mudahan jangan mengalami ya Kang Iya jangan Kang Nah berarti di tahun sebelumnya itu Tahun 2022 itu terjadi di bulan berapa? Kang ngalami gak di tahun 2022 Mengalami penurunan omset? Mengalami Kang Di bulan berapa? Kalau gak salah itu Di bulan Maret Di bulan Maret? Iya Itu berapa omset turun berapa persen? Kitar 50% lah Kang Penurunan omsetnya? Iya Kang Kalau di tahun sebelumnya itu apa? Parah gak? Itu Lebih parah Kang Lebih parah? Saya mengalami 70% lah Penurunan Kalau dihitung-hitung 70% 70% Tahun 2021 itu ya Marketnya itu turun berarti Sangat turun Kang Mudah-mudahan di tahun 2022 Ini nyisakan berapa bulan lagi? Jangan ya? Jangan Kang Mudah-mudahan aja Langgak alami Ada tips buat Apa ya? Para rekan-rekan kita Selara kita Sama peternak Yang orientasinya Pembibitan jual DOE Ketika menghadapi Pase seperti ini Kang Monggo Ya untuk para peternak Jangan apa Jangan mudah Ya jangan panik lah Jangan menyerah Ya kita Apa Kalau gak bisa Menjual DOE Ya kita besarkan aja Itu juga kan Gak seluruhnya Musim penghujan terus Pasti ada jedanya juga Oke Itu Biasa Kalau kita itu Kita sortir aja Untuk calon indukan Nah untuk sebagian yang Akhirnya kita jual Dalam harga Pedaging gitu Kang Berarti selama menunggu Musim hujan seperti itu Mendingan digedein aja dulu Gitu Iya Kang Nah ini terakhir Kang Apa Agak melenceng sedikit Di tema kita nih Karena ada juga Beberapa penonton baru Yang menanyakan Terkait Hama ajola Kang Kita ulang lagi nih Hama ajola Menurut Kang Hama yang paling Membahayakan Untuk budidaya ajola Itu apa Kang Ya untuk Untuk hama ajola itu Kita harus mencegah Di anak kodok Kang Oke Terus apa Ulat-ulat Jenterik-jenterik Nyamuk Ulat gitu Kang Itu cara antisipasi Seperti apa Ya kalau udah Terserang Hama itu Ya kita lakukan Penyemprotan Hama gitu Kang Biasanya Kang Menggunakan obat apa Insektisida Kang Insektisida Iya Kalau untuk merek Bebas apa Ini Kalau untuk merek Bebas sih Kang Bebas aja ya Yang penting itu Jalurnya ke Penyemprotan Hama gitu Kang Penyemprotan Hama aja Itu ya Oke Oke atur nungan Kang Ece Atas waktu Atas tenaga Ilmunya Waktunya Dan semuanya Mudah-mudahan ini Yang Kang Ece Bagikan menjadi Amal jariah Untuk Kang Ece Sekeluarga Amin Amin Sekali lagi atur nungan Kang Ece Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Wabarakatuh